Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam kaden yang baik Sehat penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang layak dipuji disembah Terima kasih untuk hari ini Kembali kami ada karena anugerahmu Dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Murapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati apa yang menjadi kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sedara yang dikasihi Tuhan ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tawarik 9 ayat 27 Tertulis demikian Mereka bermalam di sekitar rumah Allah Setelah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi Sudara yang dikasihi Tuhan Kalau kita mau jadi pemenang, mau jadi berhasil Jadilah orang yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dipercayakan kepada kita Dalam beberapa denominasi gereja Jabatan kependetaan ada 3 tingkatan Mulai dari bawah adalah PDP Kemudian PDM dan terakhir adalah PDT PDP mempunyai kepanjangan pendeta pembantu atau pendeta pratama Tapi kadangkala dipelesetkan sebagai pendeta depan pintu Maksud dari pelesetan ini adalah pendeta yang tugasnya hanya menjaga pintu gereja Kedengaran sebagai sebuah olok-olok untuk pelayanan seorang PDP Tapi di hadapan Tuhan, apapun posisi, tingkatan atau pelayanan kita Termasuk juga posisi dalam pekerjaan kita Di bidang yang kita tekuni adalah berharga Tuhan menghargai setiap orang dengan posisinya Statusnya dan pekerjaannya masing-masing Dan yang Tuhan minta dari setiap orang Adalah sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas Tidak ada tugas yang rendah di mata Tuhan Tidak ada tanggung jawab yang terlalu kecil di matanya Semuanya sama di hadapannya Dan sama-sama dihargai oleh Tuhan Dalam satu tawarik 9 ayat 27 ini tertulis Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu Sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi Dari keturunan Lewi Sebagian diantaranya mempunyai tugas untuk menjaga pintu kemah suci Sedangkan yang lain mempunyai tugas yang berbeda-beda Dalam ayat ini tertulis bagaimana mereka Harus bermalam di sekitar rumah Allah Atau di sekitar kemah suci itu Mereka tidak boleh jauh-jauh dari tempat kemah suci Karena adalah tugas dan tanggung jawab mereka untuk membuka pintu setiap pagi Kadangkala saudara kita terlalu meremehkan suatu pekerjaan Dan kita menganggap sepele tugas tertentu Seperti halnya tugas membuka pintu ini Kelihatannya begitu sepele Dan bisa dikerjakan semua orang Pekerjaan ini kelihatannya tidak begitu keren Dibandingkan dengan tugas lain Misalnya menjadi seorang pemuji Tuhan Karena sebagian dari orang Lewi lainnya Bertugas untuk menyanyi Tapi mereka yang bertugas membuka pintu ini Tidak protes dengan tanggung jawab yang diberikan Sebaliknya mereka setia melakukan apa yang dibebankan kepada mereka Karena mereka sadar bahwa semuanya itu adalah untuk Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita Mungkin apa yang menjadi tanggung jawab kita nampaknya kecil Mungkin orang lain tidak begitu menghargai Menganggapnya sepele Mungkin saudara bekerja di sektor atau di bagian yang kelihatannya tidak mentering Tapi bagaimanapun juga Lakukanlah setiap tanggung jawab dengan baik Dan lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan Milikilah sikap pemenang Yaitu bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan kepada kita Orang yang bertanggung jawab dihargai Tuhan Dan akan diangkat oleh Tuhan Dalam Matius 25 et 23 tertulis Maka kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan Mari jadi orang yang bertanggung jawab Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan dan juga dalam pelayanan Bahkan dalam segala hal Jadilah pemenang dengan mengerjakan tanggung jawab kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapak untuk firmanmu yang sudah kami dengar saat ini Firmanmu yang kembali membimbing kami, menonton kami Agar kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Bersikap pemenang dengan melakukan setiap tanggung jawab kami dengan baik Meskipun itu perkara-perkara yang nampaknya kecil Perkara-perkara yang kelihatannya sepele bagi orang lain Tapi kami mau mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya Dengan segenap hati kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Berikan kami hati yang selalu bersyukur dengan tanggung jawab yang ada Dan memiliki komitmen untuk melakukannya dengan yang terbaik Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang mengajar kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami Pimpin dan sertai kami agar kami jadi berhasil dan diberkati dalam segala hal Serta kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan Agar tangan Tuhan melawat dan menyembuhkan Memberikan kesehatan yang sempurna Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib Mujisat yang heran Tuhan nyatakan Bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan Kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Hanya dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Nama yang menyelamatkan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan buat sedara semua Dan roh kudus akan menolong sedara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Dan hidup dalam kemenangan Tuhan Yesus memberkati sedara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati